selamat menikmati sebuah tutorial cara ubah tema WhatsApp menjadi tema Doraemon so buat kalian yang penasaran jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share dulu ya video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini penting oke tanpa berbasah basi langsung aja yuk ke tutorialnya oke guys jadi pertama-tama kalian buka dulu WhatsApp original yang ada di HP kalian dulu nah kemudian kalian klik yang ada titik 3 di pojok kanan atas ini kemudian disini kalian pilih setelan oke selanjutnya disini kalian pilih di bagian chat nah kemudian disini ada pilihan cadangan chat disini kalian cadangkan dulu ya chatnya teman-teman karena nanti kita bakal hapus dulu WhatsApp ini untuk menggunakan WhatsApp modifikasinya nah disini kalian tinggal klik aja cadangkan yang ada tombol warna hijau ini nah setelah itu kalian tinggal tunggu aja sampai proses pencadangannya itu selesai teman-teman oh iya pastikan dulu semua WhatsApp yang gak penting-penting udah kalian hapus ya biar pencadangannya itu bisa cepat selesai teman-teman oke teman-teman setelah proses pencadangannya itu selesai kalian tinggal kembali aja nah kemudian jangan lupa disini kalian hapus dulu ya WhatsApp originalnya oke teman-teman nah setelah itu kalian langsung pergi aja ke kolom deskripsi aku disitu aku udah taruh link untuk WhatsApp ini jadi kalian tinggal klik aja disana oke teman-teman setelah kalian klik link yang aku taruh di kolom deskripsi jangan lupa di cek ya maka tampilannya itu akan seperti ini nah kemudian disini kalian tinggal unduh atau install aja ya teman-teman caranya kalian pilih atau kalian klik yang ini yang aku kasih panah oke oke kemudian disini kalian klik download nah setelah itu kalian tinggal tunggu sampai proses pengunduhannya selesai oke teman-teman disini terlihat ya proses pengunduhan WhatsAppnya itu udah selesai nah setelah itu kalian tinggal buka aja WhatsApp yang udah berhasil kalian install ini teman-teman oke disini langsung kalian klik aja buka kemudian disini kalian tinggal klik install oke teman-teman setelah aplikasi terinstall kalian bisa langsung buka aja aplikasinya ya kalian klik buka disini oke nah seperti biasa disini kalian klik izinkan aja kemudian disini kalian pilih setuju dan lanjutkan nah disini kalian masukkan nomor handphone atau nomor WhatsApp kalian ya oke teman-teman disini aku udah masukkan nomor WhatsApp aku nah selanjutnya disini kalian tinggal klik lanjut nah kemudian disini kalian pilih oke dan disini kalian pilih lanjut selanjutnya disini kalian pilih aja izinkan kemudian disini kalian masukkan kode verifikasi nomor kalian yang masuk lewat WhatsApp oke selanjutnya disini kalian klik lanjut dan izinkan nah kemudian disini kalian tinggal pulihkan chat yang udah kalian cadangkan tadi ya nah disini kalian tinggal klik pulihkan oke setelah itu kalian tinggal tunggu dulu sampai proses penjadangannya tuh selesai nah cepat banget kan disini kalian tinggal klik lanjut nah kemudian disini kalian tinggal masukkan nama WhatsApp kalian atau nama kalian sendiri nah selanjutnya disini kalian klik lanjut lagi oke kita tunggu sebentar ya teman-teman oke teman-teman jika muncul seperti ini teman-teman tinggal klik jangan pernah aja kemudian disini kalian klik selesai oke disini kalian klik oke aja kemudian plus oke teman-teman jadi ini adalah tampilan pertama dari WhatsApp terbarunya nah buat teman-teman yang mau mengganti temanya menjadi tema Doraemon teman-teman bisa klik yang ada titik 3 di pojok kanan atas ini kemudian teman-teman pilih vote mode selanjutnya teman-teman pilih FM Dems kemudian disini teman-teman pilih unduh FM Dems nah terlihat ya teman-teman disini ada banyak banget pilihan temanya disini tersedia 4032 jenis tema jadi teman-teman bisa pilih sendiri mau pakai tema yang seperti apa untuk WhatsAppnya agar teman-teman juga tidak bosan nantinya nah selanjutnya untuk mencari tema Doraemon disini teman-teman langsung klik aja di kolom pencarian Doraemon oke nah disini ada 3 pilihan tema yang bertema Doraemon teman-teman bisa langsung pilih mau pakai tema yang seperti apa nah disini sebagai contoh aku mau pilih tema yang Doraemon yang paling atas ini selanjutnya teman-teman langsung klik install aja kemudian disini teman-teman klik ok oke kita tunggu nah jadi ini adalah tampilan pertama dari tema Doraemonnya nah untuk tampilan chatnya seperti ini nah seperti ini dia teman-teman oke kita coba lagi di tema yang lainnya ya selanjutnya disini seperti biasa pilih Dems kemudian unduh Dems kemudian disini langsung teman-teman ketikkan aja tema Doraemonnya nah disini aku mau coba tema Doraemon yang nomor 2 ini disini langsung teman-teman klik install kemudian klik ok kemudian disini kalian klik centrang nah jadi seperti ini dia teman-teman untuk kolom chatnya seperti ini oke teman-teman jika kalian merasa ini masih seperti biasa teman-teman bisa ganti wallpapernya jadi wallpaper Doraemon untuk foto-foto wallpapernya teman-teman bisa klik link yang aku taruh di description box disana aku udah download beberapa contoh wallpaper Doraemon nah selanjutnya untuk mengganti wallpapernya teman-teman bisa klik yang ada titik 3 di pojok kanan atas chat ini kemudian disini teman-teman pilih wallpaper kemudian disini teman-teman pilih foto saya kemudian disini kalian tinggal masukkan aja foto-foto wallpaper Doraemon yang udah kalian download tadi nah disini sebagai contoh aku pilih yang ini oke kemudian kalian tinggal klik setel wallpapernya kalian bisa pilih setel wallpapernya itu hanya untuk chat rindu atau teman aku yang tadi atau untuk semua chat dengan tema terang nah disini aku pilih untuk semua chat aja kemudian disini kalian klik oke nah jadi tampilannya itu seperti ini dia teman-teman cantik kan oke teman-teman jadi disini aku berurusan ganti tema jadi tema yang pertama tadi nah jadi dia tuh cantik banget sekarang wallpapernya itu udah berubah jadi wallpaper Doraemon oke teman-teman silahkan dicoba tutorialnya semoga berhasil dan semoga bermanfaat sekian dulu video dari aku kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like comment, subscribe, and share ke social media yang kalian punya ya oke see you the next video bye bye sub indo by broth3rmax